Pemirsa Dinas Perkebunan dan Peternakan Tajau Barat menyebut, Jelang Idul Adha mendatang. Pemerintah Kabupaten memiliki stok hewan ternak untuk hewan kurban. Lebih kurang ada sekitar 1.294 hewan ternak yang dimiliki pemerintah, baik di tingkat pedagang maupun tingkat peternak. Jelang Idul Adha, 1.445 Hijriah. Pengawasan hewan ternak, baik di tingkat pedagang ternak maupun peternak tetap diawasi. Baik dari segi kesehatan hewan maupun lainnya. Hal ini dilakukan agar hewan kurban di Kabupaten Tajau Barat dalam keadaan sehat dan layak dikonsumsi. Administrator Kabupaten Peternakan Bisbunak, Tajau Barat, Trimon mengatakan, stok ternak untuk hewan kurban dipastikan tersedia dengan baik dan aman. Sebab terdapat 1.294 hewan kurban khusus di Kabupaten Tajau Barat. Ia juga mengatakan bahwa kebutuhan hewan kurban, baik sapi dan kambing, dipastikan meningkat untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha mendatang. Jadi kita untuk di jodohan tersebutan kurban tahun ini, kita sudah mendukung tim, dan timbulkan nanti keliling ke tempat-tempat perjualan dan pemotongan. Sebelum setelah ternak dipotong, kita akan mengawasi doperiksa ternak. Dan untuk data, data stok tersediaan, kita update terus per hari. Jadi, untuk kebutuhan kita pakai estimasi di tahun kemarin, tahun 2023, di mana Tajau Barat itu sekitar hampir kebutuhan ternak, seperti sapi, kerbuk, kambing, pokoknya hampir sekitar 1.300-1.500 ekor. Dan keterdiaan tersedia sekarang, baik di pedagang, maupun di peternak, ada sekitar 2.000-an ekor. Jadi cukup untuk stok kurban, cukup. Dan bagian yang membutuhkan, bisa nanti kita sondingkan dengan para peternak ataupun pedagang di wilayah masing-masing. Berarti nanti pengawasan untuk kesehatan tetap dilakukan, Bang? Ya, pasti. Pertanak kesehatan, antemorten, antemorten, sebelum setelah dipotong, tetap kita lakukan. Tim kita nanti seluruh kecamatan akan bergerak. Baca terata untuk ternak ini banyak di lokal, Bang? Apa ada juga yang dari luar? Dari luar ada, kalau untuk data kita tahun sepertahun dulu, sekitar 40-30% itu dari luar. Dari dalannya, sisanya dari dalam.